selamat menikmati just take some of them for the example now, look at the whiteboard physical appearance penampilan fisik for example the first, yang pertama adalah top itu artinya tinggi the second, short itu artinya pendek the third, long hair rambut yang panjang the fourth, dark hair rambut berwarna hitam nah, bagaimana jika kosa kata-kosa kata ini kita gunakan dalam percakapan asking about physical appearance menanyakan tentang penampilan fisik untuk rumusnya for the question what plus dust plus subject plus blue light subject yang kita gunakan dalam materi kita kali ini itu adalah si he name of person atau nama orang yang bentuknya singular atau tunggal for example tinggal for the example contohnya yaitu what does she look like apakah ciri-ciri dia terlepuan lalu untuk mendeskripsikan ciri-ciri seseorang itu seperti apa maka rumus yang kita gunakan adalah subject plus to be to be-nya memakai is karena subject yang kita gunakan berbentuk singular atau tunggal pertama kita mendeskripsikan apakah seseorang itu tinggi atau pendek tall or short kemudian dilanjutkan dengan ciri-ciri lainnya apakah dia mempunyai rambut yang panjang long hair rambut yang keriting curly hair for example sebagai contoh dia perempuan tinggi she is tall dia perempuan mempunyai rambut yang panjang she has got long hair materi selanjutnya adalah tentang how tall and how high how tall and how high memiliki pengertian yang sama yaitu berapa tinggi untuk menanyakan tinggi maka satuan yang kita gunakan adalah meter centimeters one meter sama dengan one hundred centimeters bagaimana dengan how tall dan penggunaannya how tall is used to ask about person's hate how tall digunakan untuk menanyakan tinggi seseorang for example how tall is john berapa tinggi john john penggantinya adalah dia laki-laki atau he diikuti dengan to be nya is menjadi he is bisa juga kita singkat menjadi his his one meter 40 centimeters or 140 centimeters tinggi dia laki-laki adalah 1 meter 40 centimeter atau sama dengan 140 centimeter bagaimana dengan how high dan penggunaannya how high is used to ask about the height of the object how high digunakan untuk menanyakan tentang ketinggian suatu objek for example how high is the chair berapa tinggi kursi it's 91 centimeters tingginya adalah 91 centimeter now we learn about suggestion what is suggestion suggestion itu artinya adalah saran the first is about asking for suggestion atau menanyakan saran for example what shall we do today apa yang akan kita lakukan hari ini untuk memberikan saran atau giving suggestion maka contohnya how about watching tv bagaimana dengan menonton tv untuk memberikan tanggapan setuju atau agree kita bisa menggunakan salah satunya ok then atau ok good idea seperti yang bisa kalian lihat pada percakapan berikut ini jika tidak setuju atau memberi saran yang lain maka terdapat kalimat penyanggahan disini yaitu no disertai saran yang lainnya seperti yang bisa kalian lihat pada video berikut ini what shall we do today how about playing the guitar no let's go fishing ok good idea and then now about patterns atau pola-pola the first yang pertama ada stripes atau garis-garis the second itu ada spots atau volkat dot atau binti-binti the third yang ketiga ada wavy lines atau garis bergelombang the fourth zigzags itu artinya adalah garis ciccak seperti yang bisa kalian lihat pada gambar berikut ini the first itu ada stripes ada pada gambar zebra cross the second spots ada pada gambar ladybug the third wavy lines itu ada pada gambar river atau sungai and then the fourth zigzags you can see it on snake's body I think is the end of our running video for unit 1 thank you see you on the next video there you I I Terima kasih.